Suatu keunikan yang menarik, bahwa pikiran bawah sadar kita, itu tidak memandang orang lain sebagai teman, melainkan sebagai cermin diri kita setiri. Menemukan rahasia menuju keselarasan spiritual. Apa yang akan kami bahas bukan hanya sekedar amalan, tetapi bagaimana mengintegrasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sambutlah perjalanan ini dengan membuka lembaran baru untuk meraih ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Banyak sekali momen di mana kita dihadapkan pada kesulitan, konflik, atau bahkan mungkin kekecewaan. Untuk menjalani ikhtiar jalur langit ini dengan sepenuh hati, perlu adanya keseimbangan antara tindakan lahiriyah dengan keadaan batiniyah. Dalam konteks ini ada tiga tahapan yang utama yang dapat memperkaya perjalanan spiritual kita. Yang pertama pengampunan atau memaafkan. Dalam konteks spiritual, kemampuan untuk memberi maaf dianggap sebagai langkah pertama menuju kedamaian batin. Karena mustahil kita mendapatkan ridha Allah jika hati kita masih penuh dengan dendam, kebencian, atau bahkan iri hati. Ini merupakan suatu bentuk ujian yang umumnya dihadapi dalam perjalanan spiritual. Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa memaafkan merupakan bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks amalan jalur langit, mengampuni adalah kunci utamanya. Kita perlu mengevaluasi apakah ada orang atau peristiwa di masa lalu yang belum kita maafkan. Menyingkronkan energi positif dengan amalan spiritual yang kita lakukan. Tentunya memerlukan hati yang bersih daripada beban dendam. Proses introspeksi ini melibatkan peninjauan diri dari pengalaman masa lalu sampai dengan detik sekarang. Apakah masih ada luka dan ketidakkuasaan terhadap seseorang? Tahapan ini adalah kesempatan untuk meresapi dan merenungi, lalu membuka diri untuk mengampuni, memahami, dan mengizinkan diri kita untuk melepaskan beban emosional yang mungkin telah lama kita pikul. Tahapan yang kedua, hindari kibah atau gosip. Karena ini termasuk dalam sumber energi negatif. Sebagian besar dari kita itu terbiasa mendengarkan atau bahkan ikut terlibat dalam percakapan semacam ini. Tetapi, dalam konteks amalan jalur langit ini, saya mengingatkan untuk menjauhi hal-hal yang akan merugikan kita sendiri. Kibah dan gosip menciptakan energi negatif yang dapat menghambat jalur langit yang kita jalani. Pentingnya untuk membatasi paparan terhadap informasi negatif. Baik itu berasal dari percakapan sehari-hari atau mungkin saja daripada media sosial. Kibah dan gosip memiliki kecenderungan merusak pikiran dan perasaan kita. Sehingga pastinya akan menghambat dalam pencapaian keselarasan dengan spiritualitas diri. Selain itu, kita dapat mengambil inisiatif untuk mengubah pola pikir kita sendiri. Seperti, melibatkan diri kita untuk membaca atau mendengarkan hal-hal yang positif. Tentunya dapat membantu menggeser fokus pikiran kita daripada berita-berita negatif atau gosip sehari-hari. Dan perubahan ini dapat menciptakan lingkungan pikiran yang lebih positif. Dan pastinya akan mendukung amalan jalur langit kita. Yang ketiga, adalah konsep untuk melepaskan. Dalam konteks ini, bukan berarti menjauhi secara fisik. Tetapi lebih kepada melepaskan harapan dan obsesi terhadap hasil akhirnya. Dalam amalan jalur langit, tawakal atau bergantung total kepada Allah menjadi kunci utamanya. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap keinginan yang terlalu kuat dan juga ekspektasi yang terlalu tinggi. Melepaskan segala kendali dan mempercayakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus yang lebih besar diberikan hanya untuk perbaikan diri dan aktivitas sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Harapan akan hasil akhir tidak lagi menjadi beban buat kita. Karena kita tahu bahwa itu mutlak adalah urusan Allah. Proses ini melibatkan kesadaran bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan tidak selalu kita dapat mengendalikan segalanya. Dengan melepaskan diri dari hasil yang kita inginkan, tentunya kita membuka diri untuk menerima apa adanya kehendak Allah dengan lapang dada. Ini adalah langkah menuju pemahaman bahwa yang terbaik bagi kita mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Praktik ini juga tentunya akan membebaskan diri kita dari ketegangan yang seringkali disebabkan oleh keinginan yang berlebihan. Hal ini akan menciptakan rasa kebebasan bagi batin kita yang memungkinkan untuk lebih menghayati setiap momen tanpa kecemasan yang berlebihan terhadap hasil akhirnya. Penting untuk diingat Hal ini bukan berarti kehilangan motivasi atau tekad Sebaliknya, kita tetap memiliki tekad untuk terus berusaha sebaik mungkin Namun tanpa mengikatkan diri kita terlalu erat pada hasil akhirnya Dan ini akan membantu kita untuk menjaga keseimbangan Antara usaha semaksimal mungkin dan juga ketenangan batin Salah satu aspek kunci daripada ini adalah tawakal Yaitu keyakinan penuh kepada Allah Azza wa Jalla Dia adalah Arnozak yang maha memberi rezeki Dengan melepaskan diri dari kekhawatiran Kita bisa lebih fokus pada proses Dan juga memberikan yang terbaik pada diri Tanpa dibebani oleh ekspektasi yang berlebihan Dan hal ini akan menciptakan suasana hati yang lebih harmonis Dan memudahkan kita untuk meresapi setiap momen hidup ini Memuka pintu menuju rasa syukur yang benar-benar syukur Bukan hanya hiasan bibir semata Di mana kita dapat melihat keberkahan dalam setiap peristiwa Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh